Di tengah pandemi COVID-19, masyarakat diminta untuk menerapkan aturan physical distancing dan memakai masker saat keluar rumah. Namun sayang, warga Mamuju, Sulawesi Barat malah terlihat berdesak-desakan dan tak mematuhi anjuran pemerintah saat ingin mendapatkan telur yang dijual dengan harga murah di Pasar Baru Mamuju. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah telah menghimbau berkali-kali untuk menerapkan physical distancing dan memakai masker saat keluar rumah. Namun sayang, di Pasar Baru Mamuju, warga malah terlihat tidak menaati anjuran tersebut hanya untuk mendapatkan telur ayam yang dijual murah. Sejak dini hari, warga sudah memenuhi Pasar untuk memburu telur murah yang dijual dengan harga 100 ribu rupiah untuk tiga rak. Bahkan, warga yang ingin mendapatkan telur murah terpaksa berdesak-desakan tanpa jarak dan salin dorong hingga beberapa telur jatuh dan pecah. Salah satu warga Mamuju, Hasanuddin mengaku, ia telah berada di Pasar sejak pukul 6 pagi untuk antri demi mendapatkan telur murah. Menurutnya, dengan adanya telur murah ini, sangat membantu warga di tengah pandemi COVID-19. Bahkan, ia membeli beberapa rak telur untuk persiapan buka puasa dan kebutuhan pembuatan kue jelang Idul Fitri 1441 Hijriah tahun 2020. Saya tadi jam 6, katanya jam 6 dibuka yang Rp400, ternyata sampai di sini hanya Rp300. Rp300 ya? Bagaimana dengan adanya harga telur yang turun ras di sini? Ini istilahnya membuat masyarakat agak terbantu dengan menurunnya harga telur yang tadinya Rp48, Rp45. Tapi Alhamdulillah, dengan adanya yang harga murah ini sangat membantu kasih masyarakat, terutama masyarakat bawah. Namun sayangnya, demi mendapatkan telur murah tersebut, warga nekat tidak memedulikan anjuran pemerintah dalam menekan penyebaran virus corona di Mamuju. Apalagi saat ini jumlah pasien positif di Sulawesi Barat sudah mencapai 43 orang. Dari Mamuju, Busman Rashid, INews TV, melaporkan.